Kota Kali Tembok 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 Siapa anak muda itu, Kisana? Ibarat burung, aku adalah burung yang terseret angin beliung Kandas, dan akhirnya terhempas Oh jiwa, di dunia yang hilang jiwa Ingatlah sebisamu Segala yang baik Dan cintaku yang kekal Bagus Terima kasih Mari ikut saya Saya lembu aji daripada pukaan karangkitri Mohon menghadap Prabu Angling Dharma Gusti Prabu tidak ada Gusti Prabu tidak ada Gusti Prabu tidak ada Gusti Pati? Kalau Gusti Pati ada Tolong izinkan saya menghadap Gusti Pati Ini mendesak sekali Baik, saya akan sampaikan ke penjagaan Jero Kalau Gusti Pati mau menerima tamu Baru saya izinkan masuk Iya, iya, iya Terima kasih Terima kasih Ada bang Gusti Pati Ada tamu bernama Lembu Aji Mohon menghadap Lembu Aji Lembu Aji dari karangkitri? Iya, Gusti Suruh dia masuk Kata penjaga gerbang Dia membawa keluarganya, Gusti Tidak apa Bawa saja mereka masuk ke Balai Andrawina Sendiko Dawuh, Gusti Syairmu bagus sekali Mungkin suasana hati yang tepat penyebabkan Baru patah hati Tapi jangan larut Anggap saja tidak jodoh dan Tapi Masih banyak gadis yang lain Oh, 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 oh Ada gadis jatik lewat Coba kamu sapa dia Siapa tahu dia jadi penggantinya Kuharap kau bukan belium Tapi Angin sepoy Yang menghanjutkan Membawa Daku Kedalam mimpi Mimpi seorang perjaga Yang ingin mengenalmu Syairmu bagus Terima kasih Ayo, Putri Mau dengar lanjutannya? Iya Tapi jangan disini Dimana? Itu Rumah saya yang paling ujung Yang disana itu Ayo Nama saya Putri Sama nanti Putri Nama saya Panji Panji Ayo Tapi bertampankan, Nyai? Iya Malu-malu Sahaja orang itu Terima kasih Terima kasih Nanti dulu Nanti dulu Sengkang Baplang Merebut paksa Pada epokan Karangkitri Benar, Gusti Pati Sengkang Baplang tahu Kalau pada epokan itu adalah hadiah dari Gusti Prabu Angling Dharma Untuk Lenggu Haji Pada awalnya Tidak, Gusti Tapi setelah dia tahu Dia malah bilang kebetulan Sebab menurutnya Dia juga mencari-cari Sang Prabu Angling Dharma Iya Bisa saja begitu Keliatannya Sengkang Baplang Mau mengobarkan dendam lamanya Dendam lama, Gusti? Iya Dulu Sengkang Baplang dan Gusti Prabu Angling Dharma Adalah murid seperguruan Persi Mahsura Tapi Entah kenapa Sengkang Baplang Merasa dianakirikan Merasa dijadikan murid kedua Lalu Sengkang Baplang Menjadi iri Iya benar Untuk itu Ia menantang murid yang dianggap menjadi kesayangan gurunya itu Ia akan buktikan Bahwa dia lah yang nomor satu Sudah bisa ditebak, Gusti Sengkang Baplang pasti kalah Iya malu Lalu Dia lari daripada epokan Dan menghilang Entah kemana Kalau sekarang ini Dia muncul Kemudian menyatakan akan mencari Gusti Prabu Angling Dharma Pasti ada sesuatu dibalik semua itu Iya Gusti Ia mengaku Sebagai murid kesayangan siluman kerenda sebar Dari kerenda wahana Berarti Dia sudah menguasai ilmu Keterusaketia Ilmu yang bisa mendatangkan Ujan Angin Bahkan banjir pandang Berbahaya sekali Sengkang Baplang Aku akan mencari Kita akan bersebut Sengkang Baplang Ketika kita bisa melakukan latihan dan menunggu, kita bisa kehilangan semangat. Iya, kami jenuh juga. Terus, non! Saya hampir terkesempatan membayangkan bagaimana gerbang Malwapati jebol oleh benturan Song Song Wojo. Apa kalian pikir hanya kalian yang bosan menunggu perintah dari dindas Singa Maruta yang takus dong datang itu? Saya juga jenuh, mungkin juga mereka. Baik, kalau begitu susul kakang Singa Maruta ke Malwapati dan tegaskan padanya. Kita tidak sabar menunggu. Iya, iya. Kelihatannya aku memang harus mendesaknya. Saya hanya bisa memberikan hodokan seperti ini untuk kelembu waji dan keluarga. Oh, ini sudah lebih dari cukup, Gusti Pati. Saya dan anak istri saya sangat bahagia dan berasa dilindungi. Silahkan. Mari, silahkan masuk. Iya, iya. Terima kasih. Maaf, Ki. Saya tidak bisa lama-lama. Karena saya harus segera kembali ke Keraton. Silahkan, Gusti Pati. Silahkan. Mari, Ki. Nyi. Iya. Hai, iya. Jangan takut dan jangan kaget. Saya Singa Maruta. Masih kerabat dekat Patih Batik Madri. Selamat datang di lingkup kepatian. Terima kasih. Terima kasih. Maafkan saya kalau saya agak... Tidak menjadi apa. Ini kuncinya, Tung. Terima kasih. Permisi. Iya. Ada apa, Gusti? Jangan kira siapa siapkan. Ayo. Iya, Gusti. Tunggu. Terima kasih, Gusti. Ya, sana. Tidak apa. Sedikit kepeng. Biar tambah rajin. Maaf. Seharusnya, saya yang memberi. Tidak, tidak. Tidak apa-apa. Oh, iya. Kalau tidak salah. Lembu Haji kesini karena ulas sengkang baplang. Eh, iya betul. Tapi rasanya saya belum pernah bercerita kepada siapapun. Kecuali pada Gusti Patih. Tadi sebelum saya kesini, Patih Batik Madrim sudah menyinggung tentang itu sedikit. Jadi, tidak ada salahnya kalau saya mendapat gambaran tentang orang yang sama-sama kita benci itu. Sekarang dia menguasai pada epokan karangkitri. Perdikan hadiah dari sang Prabu Angling Dharma kepada saya. Jadi sengkang baplang menetap di sana? Ya, itu yang dia inginkan. Kau bukan tandingan. Tidak. Siapa kamu? Siapa kamu ini sebenarnya? Sengkang baplang. Kenapa kamu lakukan semua ini? Apa yang kamu inginkan? Pada epokan ini. Pada epokan karangkitri ini hadiah dari seorang raja. Siapa nama raja yang memberimu pada epokan ini? Prabu Angling Dharma. Angling Dharma? Iya. Raja Malwapati. Kebetulan, aku mencari Angling Dharma. Terima kasih, Bumbu Aji. Kau telah memberi petunjuk kemana harus ku cari sengkang baplang itu. Oh iya. Sebaiknya, untuk sementara, tenanglah di sini. Saya yakin, semuanya akan segera selesai. Iya, iya. Terima kasih. Permisi. Iya, iya. Kakang, apa setiap orang harus tahu alasan kita mengungsi ke sini? Kenapa bertanya begitu? Maaf, Kakang. Saya melihat gelaga tidak benar dari... Tidak. Jangan berpikiran yang tidak-tidak. Itu tidak baik. Tapi... Sudahlah. Ayo, ayo. Lagi-lagi kalah. Kita memang kalah dalam segala hal. Mereka kompak. Mereka punya pelatih handal. Tapi kita... Kita... Kita punya apa? Silahkan ke sana. Kalau boleh tahu, siapa nama ke sana? Panggil saja saya Kelana. Jakak Kelana. Oh, Jakak Kelana. Jakak Kelana. Silahkan. Silahkan. Terima kasih. Saya punya adik. Panji. Tapi apa yang ia lakukan? Ia malah bikin malu. Membawa-bawa puisi di tempat orang berkelahi. Apa ini tidak keterlaluan? Lalu, Wang? Ajak mereka ke sini, Jerabang. Biar bisa tukar pikiran. Bopo. Saya tidak mengerti. Bagaimana Bopo bisa menerima pengembara yang pasti penyair ini tinggal di sini. Tanpa diajari. Panji sudah jago membuat puisi, Bopo. Panji sudah membaca puisi kemana-mana. Tapi apa hasilnya? Apa yang dihasilkan oleh semua puisi? Panji menjadi semakin Bopo. Semakin takut berkelahi. Apa semua orang harus berkelahi? Tembok kulang selalu lebih unggul dari kita. Selain punya jeliteng, mereka juga punya kisaran yang sangat kuat. Tanyakan pada mereka, kalau Bopo tidak percaya. Bopo dengar, kan? Kita perlu pelatih. Bukan penyair. Kisah, maka begini. Kalau kita mau menyimak dengan baik, Saya kira puisi juga bisa menjadi penakluk yang baik. Tanpa berkelahi, tanpa perang, seseorang bisa mengalahkan atau menundukkan lawannya. Kalau memang puisi punya kekuatan seperti itu, apa ini tidak bisa dijadikan suatu pilihan? Saya ingin bukti. Saya ingin lihat. Apa ada orang bergelimpangan karena puisi? Baik. Kalau itu yang diinginkan, mari saya perlihatkan. Coba, diatur yang sebelah sana. Ayo, semuanya ke sini. Kumpul, kumpul. Dengar. Tadi ada syair yang bagus di ucapkan oleh Panji. Ibarat burung. Aku burung yang terseret. Angin beliung. Kandas. Dan akhirnya terhempas. Kalau Panji bisa membaca dengan penjalaman yang murni, maka inilah yang akan terjadi. Ibarat burung. Aku adalah burung yang terseret angin beliung. Puan. Kandas. 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 Dan akhirnya. Terhempas. Maafkan saya, Raden. Saya tadi merimaikan Raden. Saya... Saya hanya membuktikan bahwa sepenggal puisi bisa punya kekuatan yang luar biasa. Penyair dan pendekar. Mohon jadilah guru kami. Jadilah guru kami. Bimbinglah kami. Dan latihlah kami. Bu... Mah-mah. Mah-mah. Mah-mah-mah. selamat menikmati putri panji putri aku disini panji aku bisa melihatmu dengan jelas panji putri aku kesana ya panji jangan kemari berbahaya bagaimana aku bisa memegang tanganmu jarak kita terlalu jauh panji apakah kamu pikir aku tidak ingin ketemu arjunaku kamu cantik sekali putri wajahmu bagaimana wajahmu bagaimana panji 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 oh putri oh putriku kekasihku kekasihku rembulanku karena tangan karena tangan tak menjangkau biarlah ku terim angin untuk membelahi rambutmu nafasmu nafasmu begitu harum cintamu begitu menggelora panji putri 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 kenapa malam-malam buka jendela tidak 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 nah di campri tahu pasti yang namanya panji ada di pohon itu ya kak maaf kenapa muncul saya cuman sudah-sudah besok kan ada pesta gamjong topeng bagaimana kalau ditolong saja panji iya 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 terima kasih sudah tutup saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan kom cache terima kasih terima kasih terima kasih Ada penyusut, kita tangkap dia Yang itu? Iya, yang itu Kelihatannya dia menyecah putri Kita lihat dulu dia Akhirnya, Perani juga akan menekan ke sini Demi putriku yang cantik Apapun bahayanya, aku ketentu Tapi Aku khawatir Kita jauhasi Siapa saja berikutnya? Jeliteng kakangku dan kelompoknya Kenapa kamu tadi cemerut Ketika aku menyebut kakang jeliteng dan kelompoknya Mereka akan mencintai Tolong-olong di sini Jadi, Panji Kamu dari kelompok kuetan Putri, Putri 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 Kenapa kamu tidak mencintai Kalau kamu dari kelompok kuetan, Panji? Aku kira kau sudah tahu Tapi kamu tidak berpenampilan seperti mereka Putri Aku tidak setuju dengan menyimpun kelompok seperti mereka Aku tidak suka perang Aku cinta damai Itulah sebabnya Aku tidak pernah mau terlibat dalam skala perkelahian Ia Aku juga benci perkelahian Permusuhan Kenapa harus ada tembok kuetan dan tembok kuang? Kenapa masing-masing merasa berbeda? Berasa lebih tinggi dari yang lain Kenapa dua keterunan selalu bermusuhan? Kenapa, Panji? Aku juga tidak mengerti Panji Seandainya saja tidak ada tembok kuatan dan tembok kuang Kita pasti sudah direstu Tapi Putri Cinta tidak mengenal tembok Cinta itu ada di dada kita Tumbuh Dan berkembang Tidak ada yang bisa menghalanginya Kita tak mungkin dibisahkan, Putri Iya Lupakan tambok kuetanmu Lupakan tambok kuenpun Berupakan aku Hmm Manis sekali Mesra sekali kalian Betapa indahnya Dua keturunan musuh berbuyutan saling memadu kasih Bagus Bobo harus tahu masalah ini Kisaran Jangan 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 Putri Putri Tidak Tidak Aulanya kemana kau Hah? Hentikan Sudah kakak Hentikan Sudah kakak Hentikan Siapa kamu? Dia Dia Panji Bopo Dia Dia dari tembok kuetan Bopo Siapapun dia Dia telah melanggar kesepakatan dan merusak pesta kita Kamu dari tembok kuetan Putri yang salah Bopo Putri yang mengajak kemari Diam kamu Bawa dia masuk Kurung dia Ayo Ayo Pasian dia Ayo Ayo Panji Ayo Panji Sudah Panji Ayo Ayo Panji 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 Sudah Sudah Biar saya yang bawah Ayo Panji Gara-gara perempuan anakku dibuang Ini menghina sekali Menghina sekali Bopo Ya Ijinkan saya dan kelompok saya menyerang tembok gulon Bopo Haruskah begitu Apa kalian merasa sudah lebih kuat dari mereka Bopo Apa artinya pelajaran yang diberikan oleh pendekar Jakaklanar Kalau tidak bisa dimanfaatkan Bopo Iya Tapi ingat Kalau jalan damai atau musyawara Masalah ini bisa diselesaikan Saya rasa itulah yang harus dilakukan Saya akan mencoba brooding Akan meminta pengampunan Siapa tahu Kekalasan terbuka hatinya Dan bersedia membebaskan Panji Bopo Iya Tapi kalau perundingan gagal Kami akan tetap menyerang Dan memperangkuran Dakan mereka Perang lagi Kekalasan terbuka hatinya Kekalasan terbuka hatinya Dan memperangkuran Terima kasih telah menonton Pugaran, sudah lama kita tidak saling bertatap muka Iya, memang kita tidak pernah saling menatap muka Ada apa? Kenapa hari ini kita harus bertemu di alun-alun? Ini mengenai Panji anakku Masalahnya kan sudah jelas Panji telah melanggar kesepakatan yang telah kita buat Dia telah masuk ke wilayahku Dia bermain api dengan putri Anak perempuanku Sesuai kesepakatan yang dibuat pendahulu kita Hukumannya adalah dibuang di bukit larangan selama 20 tahun Itu berat sekali Aku sebagai orang tua Mohon pengampunan atas kesalahan anakku Tidak, hukum adalah hukum Hukum harus kita hati dan dijalankan Panji melanggar karena cinta Apa itu tidak bisa dijadikan pertimbangan? Alangkahnya anak-anak kita Terlalu sampai mereka saling jatuh cinta Apakah mereka tidak tahu Bahwa tembok kulon dan tembok weta Ibarat air dan minyak Kita tidak mungkin dipersatukan, pukaran Apalagi saling mencintai Selamat tinggal Ayo Kamu memang bebal Bebal Balik Balik Hancurkan mereka Seram Terima kasih 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 Inilah obat penawar itu Oh, indahnya Lalu saya bangun Saya memeluknya Memeluknya erat-erat Iya Tapi, bagaimana kalau panci tidak datang? Jangan khawatir Saya akan menjemput panci Saya yang akan membawanya kepadamu Iya, saya setuju Saya lakukan ini demi cinta Demi bersatunya tembok kulon dan tembok kuetan Iya Ingat Hanya kita berdua yang tahu Iya Putri Putri Semoga dia dewa yang ngejauhan Putri 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 Bunda mencarimu Ayo pulang Putri 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 Kamu dari mana saja Kuil Kuil Bunda Ibu mencemaskan kamu Jangan jauh-jauh dari ibu Iya, Bunda Kalau kamu capek Kamu istirahat saja Iya, Bunda Jangan kemana-mana Iya 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 Sekarang Ucapkan janji kalian Kami berjanji Kami berjanji Tembok kuetan akan jadi lautan api Tembok kuetan akan kami hancur Lepukkan Akan kami Teruangganya sampai kembali Ibu bendera Putri Ada apa? Putri Putri bunuh diri, Tuhan Hah? Bunuh diri? Iya, Tuhan Tenang, tenang Kalian tenang Kenapa kau tiga meninggalkan kami Kenapa kau melakukan ini Putri 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 Ternyata kamu benar-benar Lakukan apa yang kau ucapkan Putri Dua-duanya anak kita mati Putri 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 Yesus dah jalan Ayo Ayo Dua-duanya anak-anak Ayo Ayo Dua-duanya anak-anak Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana pendekannya tahu kalau aku ada di sini? Kamu harus cepat pulang. Putri menunggumu. Apa yang telah terjadi dengannya, nanti aku jelaskan. Terima kasih, pendekar. Oh, Dewa yang menentukan hidup yang mati. Kenapa kau beri percobaan yang bertubi-tubi kepada kami? Kenapa harus kau renggut dua anak kami tercinta? Kenapa? Kalau benar putri meninggal karena bunuh diri, ini akan membuka peluang bagi mereka untuk lebih meluapkan kemarahannya pada kita. Kalau Kalasan sadar, ini semua peringatan dari Dewa. Seharusnya dia tobat dan dapat menahan diri. Kita semua sudah tahu sifatnya Kalasan. Dia keras kepala dan mau menang sendiri. Iya, karena dia merasa lebih kuat. Tapi sekarang tidak. Saya dengar di kalasan menyewa pendekar Golang Nitam untuk menyerang kita. Kalau memang begitu, apa boleh buat? Kita akan berperang habis-habisan. Saya yakin pendekar Jakaklana akan membantu kita. Iya. Loh, di mana dia? Dia tidak ada di antara kita. Tuhan, ini ada surat, Tuhan. Surat? Iya, Tuhan. Dari mana kau dapat ini? Di bawah bantal. Sebelum meninggal, Dendara Putri berpesan supaya suratnya dibaca di depan umum. Dibacakan di depan umum? Iya, Tuhan. Kamu tidak melihat pendekar Kelana? Tidak, Raden. Kamu tidak melihat pendekar Kelana? Tidak, Raden. Kemana dia? Mencari saya? Kok ada di sini? Iya. Saya dari tadi mencari pendekar. Kok tidak ada? Oh, itu tidak penting. Sini, saya juga ingin bicara. Ini lebih penting. Ada apa ini? Ingat, pendekar ditunggu sama Bopo di Pendopo. Iya. Iya, saya juga mau ke sana. Tapi saya ingin bicara empat mata. Ayo. Iya. Maafkan Putri, kalau akhirnya Putri harus pergi. Buat apa saya hidup, kalau yang saya cintai pergi? Buat apa saya hidup, kalau sesudah ini terjadi pembantaian pada mereka yang tidak bersalah? Dan untuk apa saya hidup, kalau akhirnya saya harus menikah dengan orang yang tidak saya cintai? Sekarang ini saya memang mati. Tetapi ciuman cinta sejati seorang Panji akan mampu membangunkan saya kembali. Kalau kalian mencintai saya, datangkan dia. Biarkan cinta suci-nya membangunkan saya. Jadi kamu tidak pernah mencintaiku, Putri. Kamu tidak pernah mencintaiku. Kalau saja Panji bukan dari Tembok Kuetan. Aku pasti akan merestui hubungan kalian. Tapi... Haruskah Tembok Kuetan dan Tembok Kulon tetap jadi penghalang? Kalau tebusannya kehidupan kembali Putrimu, Kalasan? Sejak kapan kalian berada di situ? Aku sudah mendengar semuanya. Dan sudah mengetahui isi surat Putrimu. Tapi aku tidak memanggilmu. Aku Kalasan. Kalau memang Panji bisa membangunkan Putrimu, kenapa tidak kita panggil saja dia? Panji terhukum. Jerabang mau menjadi penggantinya. Dan saya kira... Sayalah yang pantas dihukum karena membunuh. Bukan Panji. Haruskah seseorang yang mencintai seseorang hukuman ganjarannya? Hukuman diberikan sudah menjadi kesepakatan kita turun-temurun. Kalau begitu... Hapus kesepakatan turun-temurun itu. Sebentar lagi... Panji akan datang ke sini untuk membangunkan Putrimu. Kenapa kamu begitu yakin? Iya. Sebab saya sudah hadir di sini. Kau yang menyuruh dola laki berpedang itu, Kisaran. Kamu bicara apa? Aku bicara tentang dola laki yang kamu tugaskan untuk membunuhku di pembuangan. Ini buktinya. Kisaran. Apa yang terjadi sebenarnya? Ia yang menyuruh orang untuk saya. Tidak. Itu fitnah. Apa bukti berbedang itu tidak cukup? Ingat Panji. Tugas utama membangunkan Putrimu. Cepat. Jangan sampai terapet. Pahus, saya harus keputri. Pahus. Pahus. Terima kasih telah menonton! 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 Tunggu penjelasan saya! Saya melakukannya demi cerita! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!